Kecelakaan di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, dekat SPBU Citra Grand City terjadi pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 030 waktu Indonesia Barat dini hari. Kecelakaan beruntun ini melibatkan tiga truk fuso. Dua dari tiga truk tersebut rusak. Kecelakaan beruntun di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar ini terjadi bermula tronton muatan pupuk, yang oleh diduga karena sopirnya mengantuk. Ketika di tempat kejadian perkara truk tersebut menghantam truk fuso warna oranye BG-8130DY dari belakang. Karena ditabrak dari belakang, fuso oranye menghantam truk tronton yang ada di depannya, yang membuatnya mengalami rusak bagian depan dan belakang hingga muatan teh gelas berhamburan. Truk tronton yang dikendarai oleh Tarwansyah itu terlihat oleng ke kanan-kiri dengan kecepatan tinggi. Setelah dihantam dari belakang, truknya terdorong ke depan hingga menabrak truk fuso muatan yang sedang pecah ban. Sementara Tarwansyah mengaku, jika ia dalam posisi mengantuk saat kejadian sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Dua truk tersebut segera dievakuasi dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satlantas Polresta Bespalembang. Jadi sedikit kronologinya Tribuners, jadi waktu dua truk di depan ini sedang mengganti ban dan juga sedang mengisi angin ban, dan tiba-tiba dari belakang itu truk hijau ini mengantam dari belakang sehingga membuat truk warna oranye ini terdorong ke depan dan menabrak.